Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan Kita bermohon kepada Allah SWT Semoga dari suhmat yang Allah berikan kepada kita Menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah SWT Amin Kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa salli ma'ala sayyidina Muhammad wa ana ali Muhammad Semoga dengan kita selalu berbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah SWT Ketika kita membaca Al-Quran Paling tidak agar bacaan itu bisa Terhitungkan dari kesalahan dalam membaca Al-Quran Untuk kesederhanaan itu semuanya bagaimana kita menguasai Huruf-huruf dalam pengucapan Dalam membaca Al-Quran Sebelumnya saya sudah sampaikan Bahwa Huruf itu terbagi kepada tiga Huruf itu terbagi kepada tiga Huruf itu terbagi kepada tiga Yang pertama Huruf kita tulis ya Huruf terbagi kepada tiga Sudah ada tampil di layar itu Sebenarnya Afan Ustaz Mowen Untuk yang lainnya di mood ya Jangan ada suara Afan Sudah ada tampil di layar itu Semuanya Terbagi kepada tiga Yang pertama Adalah huruf Adjadiyah Ulang lagi pada huruf Adjadiyah Abjadiyah Yang kedua Adalah huruf Hijadiyah Kemudian yang ketiga Huruf Mahorijiyah Terbagi kepada tiga Namanya ada huruf Adjadiyah Huruf Hijadiyah Dan huruf Mahorijiyah Dan ketiga ini Berbeda Dari segi penyusunan Huruf-huruf tersebut Jadi bagi orang Arab Huruf itu terbagi kepada tiga Yang pertama huruf Adjadiyah Kalau kita orang Indonesia Alphabetnya A, B, C, D, E Dan seterusnya Sampai Z Maka bagi orang Arab Juga ada huruf Alfabet mereka Yaitu huruf Adjadiyah Apa saja susunan huruf Adjadiyah Tersebut Yaitu Alif Ba Jin Dal Ha Wa Kemudian Zai Kemudian To Kemudian Ya Kemudian Ka Kemudian Lam Kemudian Mi Kemudian Nul Kemudian Sin Kemudian Ain Kemudian Fa Kemudian Ha Kemudian H Kemudian Sol Kemudian Ko Kemudian Ro Kemudian Shir Kemudian ta Kemudian ta Kemudian ho Kemudian gel Kemudian bod Kemudian ro Kemudian Inilah huruf abjah Orang Arab Jadi kalau ABCD Ini adalah ABCD orang Arab Kemudian ada lagi huruf hijaiyah Huruf hijaiyah itu Sering menjadi bahasa kita eja Huruf yang digunakan Untuk mengeja atau untuk Membaca, itu membaca Al-Quran Apa saja huruf tersebut Susunannya Sampai huruf ya Inilah yang kita ketahui selama ini Jadi itu untuk mengeja Kemudian ada huruf Huruf-huruf yang disusun Sesuai dengan tempat keluarnya Dan inilah ketika kita Membaca Al-Quran Bagaimana makna itu Agar kita berjaga Maka kita harus mengetahui Dimana tempat huruf itu dikeluarkan Nah siapa yang menyusun Abjahdiyah dan hijaiyah Namanya adalah Nasir bin Asim Nasir Bin Asim Kemudian siapa yang menyusun huruf Makharidiyah Namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi Kita mengenal dari huruf dulu Sebelum nanti kita membahas Ikhfa itu apa semuanya Khalil Bin Ahmad Al-Farahidi Jadi ilmu Makharidiyah ini penyusunan Makharidiyah huruf ini Sesuai dengan bagaimana Perkembangan umat Islam Karena memang pertama kali Al-Quran itu Masih wilayah orang yang belajar Di Mekah dan Madinah Kemudian Islam semakin meluas Maka perlu ada Ilmu yang membahas Tentang bagaimana huruf itu Diucapkan Dan dimana posisi-posisi tersebut Maka orang yang pertama sekali Menyusun tentang ilmu Makharidiyah Itu adalah namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi Nama kita beliau adalah Namanya Kenapa dikatakan Karena huruf yang pertama sekali Beliau cek Beliau coba itu adalah huruf Ain Sehingga beliau rasakan Oh huruf Ain itu Tengah tenggorokan Kemudian apalagi Oh tengah tenggorokan Tapi itu semuanya Belum bisa mewakili Agar orang itu Sudah mendapatkan Bacaan yang benar Maka perlu lagi Dicari sifatnya Oh huruf Ain Itu dari segi nafas Dia jahat Tidak mengalir Nafasnya Huruf Ha Nafasnya mengalir Sehingga lebih jelas Lagi dari huruf tersebut Maka kalau seandainya Saya umpah makan Kalau seandainya Dalam satu kompleks Dalam satu perumahan Atau satu wilayah Ada yang namanya sama Contoh si Andi Andi yang mana ini Kita tanya Kita datang ke satu wilayah Kita ingin tanya Nama yang Andi Kemudian kita tanya Mungkin sama kepala RT Atau kepala dusun Atau security Saya ingin ketemu Andi Andi yang mana Nama Andinya banyak Mungkin tadi seperti tadi Huruf yang keluar Tenggorokan ada dua Sehingga kita perlu jelaskan Sifatnya Supaya kita lebih Mengenal lagi Andi yang kita maksud Maka dengan kita Menyebutkan sifat-sifatnya Dari setiap huruf itu Maka huruf itu Akan lebih sempurna Dan lebih mudah Untuk dikenali Dan lebih jelas Ketika diucapkan Inilah Pembagian huruf Maka karena kita Berkaitan tentang Membaca Al-Quran Yang akan kita bahas Adalah Makhorijul huruf Makhorijul huruf Itu adalah Tempat keluarnya huruf Makhorij Secara bahasa Adalah tempat keluar Sedangkan secara istilah Adalah Tempat keluarnya huruf Dan membeda Antara satu dengan Huruf dengan Yang lainnya Dengan kita mengetahui Makhorijul huruf ini Agar lebih jelas Perbedaan antara Satu huruf Dengan huruf yang lainnya Ini salah satu Tujuan dari kita Belajar Makhorijul huruf Secara garis besar Makhorijul huruf itu Terbagi kepada Lima Yang pertama Al-Jawuf Yaitu Rongga mulut Yang kedua Al-Halku Tengkorokan Yang ketiga Al-Lisan Lidah Yang keempat Al-Syafatain Atau Boleh juga Al-Syafatain Yaitu Dua bibir Yang kelima Rongga hidung Atau Al-Khaisum Para pelama sendiri Berbeda pendapat Tentang jumlah Huruf hijaiyah Ada yang mengatakan Jumlah huruf hijaiyah Itu dari alif Sampai iya Adalah 30 huruf Jadi ada yang mengatakan Jumlahnya 30 huruf Kalau yang mengatakan Jumlah huruf hijaiyah Itu 30 huruf Maka akan masuk Di dalamnya Alif Lang-alif Dan iya juga Jadi kalau saya tampilkan Huruf hijaiyah Kita lihat di bawah Ini ada huruf hijaiyah Di atasnya Kalau kita lihat Dari alif Batafa Sampai iya Ini ada 30 huruf Tapi para ulama Berbeda pendapat Ada yang mengatakan 30 Berarti keseluruhannya Ada juga yang mengatakan Jumlah huruf hijaiyah Itu 29 Maka harus ada Satu huruf Yang kita kurangkan Apa yang harus kita kurangkan Yaitu Lam-alif Kenapa lam-alif Dihilangkan Karena lam-alif Itu sudah Ada gabungan Dari huruf lam Dengan Alif Kemudian juga Ada yang mengatakan Jumlah huruf hijaiyah Itu 28 Maka harus 2 Yang kita kurangkan Lam-alif Tadi sudah satu Yang berikutnya Adalah huruf Hamzah Kenapa huruf Hamzah Dikurangkan Karena Hamzah itu Ketika diucapkan Dalam Membaca Quran Bunyinya Suaranya sama Seperti Alif Yaitu bunyinya Adalah A Jadi pendapat Yang paling banyak Di antara keseluruhannya Adalah 28 Kalau seandainya Ada yang mengatakan Jumlah huruf hijaiyah 30 Atau 29 Tetap juga Benar Ini dari segi jumlah Makanya Dibu semuanya Tadi paling banyak Pendapat ulama Mengatakan adalah 28 Kalau kita Kembali ke Makhorjul huruf Dari 5 Tempat Keluarnya huruf Yang berkaitan Dengan huruf itu Hanya ada 3 Yaitu Penggorokan Lidah Dan bibir Sedangkan Al-Jawf Rongga mulut Dengan Al-Khoysun Ini lebih kepada Cara membaca Yang lebih kepada Cara membaca Al-Jawfi Lebih kepada Cara membaca Panjang Sedangkan Al-Khoysun Lebih kepada Cara membaca Dengu Kemudian ini yang berkaitan Dengan huruf Huruf yang keluar dari Tenggorokan Itu ada 3 tempat 6 huruf Huruf yang keluar dari Lidah Ada 10 tempat 18 huruf Kemudian huruf yang keluar dari Bibir Itu ada 2 tempat 4 huruf Maka kalau kita Jumlahkan 6 Tambah 18 24 Tambah 4 28 Pas Jumlah huruf Jai Maka dikatakan Kalau Seandainya Kita dalam Membaca Al-Quran Bisa Menguasai Contohnya Pengucapan Hurufnya Benar Kemudian Panjangnya Terjaga Dengungnya Juga terjaga Paling tidak 75% Kita sudah bisa Menguasai Baca Quran Dengan baik Karena dalam Quran itu Yang paling banyak Adalah panjang Kalau tidak panjang Ya pendek Kemudian Dengung Kalau tidak Dengung Ya tidak Berdengung Kemudian Ketika hurufnya Diucapkan dengan baik Maka paling tidak Sudah 75% Kita menguasai Membaca Quran Dengan baik Dan benar Ada dengan Waqaf Dan if tidak Kemudian Seperti Sakta Kemudian Yang lain-lainnya Tapi yang Paling banyak Ditemukan Dalam Quran Panjang Pendek Kemudian Demung Dan tidak Demung Jadi 75% Kalau kita bisa Menguasainya Oke Semuanya Sekarang kita Coba bahas Rongga Mulut Aljawuf Yang pertama Aljawuf Adalah Huruf yang Keluar Dari Rongga Korongan Hingga Korongga Mulut Kemudian Apa saja Huruf yang Keluar Dari Korongkongan Hingga Korongga Mulut Ada Juga Yaitu Hurufnya Sama Seperti Huruf Mad Alif Waw Ia Jadi Lebih kepada Bacaan Mad Sekarang 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 Tanya Ibu Semuanya Boleh Nanti Siapa yang Mau Jawab Boleh Buka Micnya Satu Saja Bagaimana Rumus Kaedah Asal Atau Rumus Mat Asli Asal Asal Dari Mat Ada Yang Tahu Rumus Bagaimana Cara Mengenali Mat Asli Buku Semuanya Yang Selama Ini Mungkin Sudah Belajar Bumu Tahu Rumus Mengenali Mat Asli Bapak Ustaz Mat Asli Ya Bagaimana Mat Asli Yaitu Alif Sebelumnya Fathah Yak Sakina Sebelumnya Kasroh Lomah Sakina Sebelumnya Sakina Sebelumnya Kasroh Waw Sakina Sebelumnya Lomah Ya Itu Mat Asli Kaitannya Dengan Al-Jawuf Ketika Kita Membaca Mat Di Dalam Al-Quran Rongga Kerongkongan Keronggamru Harus Terbuka Jangan Seperti Orang Malas Baca Quran Terbuka Sempurna Jadi Betul-betul Terbuka Jadi Ketika Ada Huruf Mat Rongganya Betul-betul Terbuka Oh Luh Ma Oh Nah Jadi Betul-betul Lepas Jadi ketika Terjadi pada Bacaan Baik Mat Asli Mat Yang lain Nanti Kita akan Belajar Mat Berapa Jumlah Mat Maka Ketika Kita Belajar Mat Membaca Panjang Jangan Seperti Orang Yang Malas Membuka Mulut Jadi Rongga Mulut Dari Kerongkongan Hingga Kerongga Mulut Harus Terbuka Sempurna Sehingga Jelas Dia Al-Jawuf Dikatakan Al-Jawuf Yaitu Huruf yang ketika Diucapkan Dari Rongga Kerongkongan Kerongga Mulut Terbuka Dan Ini Terjadi Pada Kondisi Bacaan Mad Jadi Al-Jawuf Lebih kepada Bacaan Mad Bukan Bisa Difahami Dengan Al-Jawuf Kita Tidak Akan Bahas Terjahul Tentang Mad Nanti Karena Ada Khusus Materi Tentang Mad Intinya Al-Jawuf Ini Adalah Bagaimana Ketika Kita Membaca Panjang Di Dalam Al-Quran Jangan Seperti Orang Yang Malas Membuka Mulut Kenapa Karena Rongga Tidak Terbuka Sempurna Dengan Kita Membuka Sehingga Dari Rongga Kerongkongan Kerongkongan Terbuka Dengan Sempurna Bisa Bukan Bapak 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 Kemudian Kita Pindah Yang Kedua Nanti Kita Akan Hafal Maka Rujil Huruf Ini Bersama Sama Al-Halqu Yaitu Tenggorokan Tenggorokan Terbagi Kepada Tiga Kalau Saya Umpamakan Ini Leher Itu dibagi Kepada Tiga Yaitu Yang pertama Tenggorokan Yang bawah Itu adalah Huruf Tenggorokan Yang tengah Itu adalah Dengan A A'in Tenggorokan Yang atas Adalah Huruf Bagaimana Bagaimana Cara kita Kita menghafalnya Bayangkan Ibu Dari tangan Kita coba Menghafal Tangan Saya ini Ibarat Leher Kenapa Dia dikatakan Juga ada Orang mengatakan Izhar Hal Karena Huruf Hal Ini sama Seperti Huruf Izhar Huruf Izhar Itu Sama Sama Seperti Huruf Halki Maka orang Katakan Izhar Halki Itu sama Hurufnya Jadi Ibarat Dibagi Kepada Tiga Bawah Tengah Atas Bawah Tengah Atas Nah Sekarang Kita Bayangkan Ini adalah Leher Kita Yang paling Bawah Adalah Huruf H Dengan Hamza Tenggorokan Bawah Tenggorokan Tengah H Dengan A Tenggorokan Atas H Dengan W Sudah Kebayang Tempat-tempatnya Oke Sekarang Nanti kita Lihat Perjalanannya Dari Tenggorokan Bawah Sampai Ke Bibir Kemudian Saya Coba Tanya Bu Supartini Bisa Dibuka Maiknya Bu Supartini Ya Sekarang Saya Tanya Huruf Yang keluar Dari Tenggorokan Ada Berapa Tempat Berapa Huruf Ada Tiga Tempat Enam Huruf Tenggorokan Yang bawah Hurufnya Apa Ibu Tenggorokan Yang disini Ya Paling Bawah A A Sama H Hamzah Sama A H Dari Ibu Hamzah Hamzah Sama H Kemudian Tenggorokan Tengah H 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 Kemudian Tenggorokan Atas H Dengan H Sudah Kebayang Jadi Kalau di Leher Tenggorokan Bawah Hamzah Dengan H Di Tenggorokan Atas H Dengan H Sekarang Saya Coba Tanya Ibu Ati Ibu Ati Boleh Buka Mainnya Atau Bu Musniah Sampai Bisa Atau Bu Heng Sampai Mungkin Bisa Atau Bu Lili Apa Nusrat Mereka Sambil Bekerja Mungkin Tidak Nyaman Sama Bekerja Mereka Itu Ya Oh Gitu Ya Kira-kira Siapa Yang Bisa Disini Yang Bisa Tenggorokan Silahkan Buka 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 Cuma Buka 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 Tenggorokan Ya Saya Tanya Huruf Yang Keluar Dari Tenggorokan Ada Berapa Tempat Berapa Huruf Ada Tiga Tempat Iya Huruf Iya Kemudian Tempat Yang Pertama Tenggorokan Pawah Hurufnya Apa Tenggorokan Yang Paling Bawah Ada Hamza Dengan H Tenggorokan Tenggorokan Ada Ain Dengan H Tenggorokan Atas Ada Ho Dengan W Sudah Terbayang ya Bu ya Jadi Kalau kita Bagi Tangan Kita Menjadi Tiga Dibagi Tiga Hamza Dengan H Kemudian Tenggorokan Ho Dengan W Tenggorokan Huruf Yang Tenggorokan Nanti Kita Perhatikan Hapalkan Letak Letak Di Mana Kemudian Kita Pindah Lidah Lidah Tadi Ada Sepuluh Tempat Lapan Belas Huruf Sekarang Kita Coba Hapalkan Bayakan Lidah Lidah Kita Melepung Depannya Semakin Najib Bayakan Yang Dapat Lidah Tadi Ada Tadi Sudah Tiga Tempat Enam Huruf Sekarang Untuk Lidah Itu Ada Sepuluh Tempat Lapan Belas Huruf Sekarang Huruf Tadi Perjalanannya Dari Tenggorokan Semakin Naik Ke Atas Sekarang Sudah Itu Pindah Kita Ke Pangkal Lidah Pangkal Lidah Berarti Yang Paling Belakang Setelah Tenggorokan Apa Huruf Yang Keluar Dari Pangkal Lidah Huruf Kof Tempat Yang Pertama Kemudian Antara Pangkal Dengan Tengah Lidah Berarti Depan Huruf Kof Adalah Huruf Kof Tengah Lidah Tepat Itu Ji Ji Shi Ya Ya Ini Sudah Tiga Tempat Sekarang Kita Bayangkan Dari Telapak Tangan Ini Kalau Satunya Telapak Tangan Saya Ini Ini Adalah Lidah Maka Kita Bagi Bagaimana Cara Menghafal Ya Bagaimana Cara Menghafal Yang Pertama Kof Kof Disini Pangkal Lidah Paling Belakang Yang Tempat Kita Menggantung Kof Kemudian Antara Pangkal Dengan Tengah Berarti Di Tengah Ini Pangkal Berarti Depannya Adalah Huruf Kof 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 Kemudian Di Tengah Lidah Tepat Ji Shin Ya Ji Shin Ya Ini Kalau Kita Hapal Perjalanan Tenggorokan Bawah H Dengan Hamza Tenggorokan 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 Dengan A Tenggorokan Atas H Dengan R Pangkal Lidah Kof Antara Pangkal Dengan Tengah Lidah Kof Tengah Lidah Tepat Ji Shin Ya Ini Perjalanan Huruf Sekarang Saya coba dulu Sampai Tengah Lidah Bersup Seperti Ini Saya coba Tanya lagi Sebagai Perwakilan Ibu yang lain Iya Huruf yang Keluar Dari Tenggorokan Ada berapa Tempat Berapa Huruf Ada Tiga Tempat Terus Huruf Iya Tempat Yang pertama Tenggorokan Bawa Tenggorokan Bawa Ada Hamza Dengan H Hamza Hamza Tenggorokan 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 H Sama A A Tenggorokan Atas Kemudian Bindah Kelidah Pangkelidah Ada Berapa Tempat Berapa Huruf Itu Ada Sepuluh Tempat Delapan Belas Huruf Iya Pangkelidah Pangkelidah Ada Kof Antara Pangkel Dengan Tengah Tengah Lidah Tepat Jadi Jalan Dari Bawa Naik Dia Terus Ke Atas Sudah Kemayang Perjalanannya Siapa Mau coba Satu lagi Yang Lagi Santai Ustaz Ibu 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 Yang Mau coba Ibu 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 Saya Tanya Huruf Yang Keluar Dari Tenggorokan Ada Berapa Tempat Berapa Huruf Tiga Tempat Enam Huruf Ibu 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 Pengorokan yang bawah ada huruf Hamzah dan H. Pengorokan tengah. H dan Ain. Pengorokan atas. H dan Hoin. Iya. Kita pindah ke lidah. Ada berapa tempat, berapa huruf, Ibu? Kita mulai dari tiga tempat. Huruf yang keluar dari lidah. Ada berapa tempat, berapa huruf, Ibu? Sepuluh tempat, lapan belas huruf. Iya, sepuluh tempat, lapan belas huruf. Pangkal lidah. Antara pangkal dengan tengah. Tengah. Iya, tengah lidah tepat. Hin dan Ye. Iya. Kita lanjutkan. Nanti pertanyaan apa saya cakap-cakap tadi ya. Baik, saya. Sekarang, tadi sudah tengah. Sekarang kita kembali ke tangan. Ibarat tangan saya ini adalah lidah. Maka tepi lidah kiri kanan. Berarti lidah kita yang paling belakang ditepati. Tepi lidah paling belakang, ini paling belakang. Tadi kan pangkal lidah. Jadi pangkal yang paling belakang, tapi di tepinya. Itu adalah hurufnya bo. Bo. To body. Bo. Kemudian lidah kita ini semakin ke depan, dia semakin mengecil ukurannya. Tidak sama, ibu, lebarnya antara belakang dengan depan. Maka ibarat tangan, tadi buat di tepi lidah. Kemudian lengkungan lidah kita semakin ke depan, semakin mengecil. Maka lengkungan awal lidah itu huruf lam. Lengkungan kedua lidah itu huruf nun. Ujung lidah tepat itu adalah huruf oro. Maka kalau kita lihat, ibu, yang pertama disini lengkungan awal lidah, itu adalah huruf lam. Lengkungan kedua, itu adalah huruf nun. Ujung lidah tepat itu adalah huruf ro. Jadi kalau kita lihat, disini sudah berapa tempat. Kop satu tempat. Kap tempat kedua. Tengah lidah tempat jimsynya tempat ketiga. Bro tempat keempat. Lam tempat kelima. Kemudian tempat keenam. Rol tempat ketujuh. Kalau hurufnya kita jumlahkan. Kop satu, kap dua, tengah lidah ada tiga, lima, tambah ton, enam, tujuh, lapan, sembilan. Sudah sembilan huruf. Sekarang kita hafal sampai ujung lidah dulu. Oke, ibu ya. Bayangkan tangan saya. Dari bawah perjalanannya. Sambil dihafal sama-sama, ibu. Tenggorokan, huruf keluar dari tenggorokan ada tiga tempat, enam huruf. Tenggorokan yang bawah, haa dengan hafza. Tenggorokan yang tengah, haa dengan a'i. Tenggorokan yang atas, haa dengan awi. Pindah huruf yang lidah, bayangkan lapang tangannya adalah seperti lidah. Kemudian pangkal lidah huruf ko. Antara pangkal dengan tengah huruf ka. Tengah lidah tepat, huruf jimsynya. Tapi lidah kiri kanan, paling samping ini, paling belakang, itu anuh bad. Lengkungan awal lidah, itu huruf lam. Lengkungan kedua, huruf nun. Jadi lengkungan kedua dari sini, ibu, cara ngapalnya. Lengkungan awal berarti antara jempol dengan jari ini. Lam. Lengkungan kedua, nun. Ujung lidah tepat, huruf roh. Ini tangannya seperti ini, ibu. Cara ngapalnya, ibu. Biar mudah. Lengkungan awal, huruf lam. Lengkungan kedua, ibu. Yang ini. Nuh, ujung lidah tepat, huruf roh. Ya. Kita sampai ujung lidah dulu. Saya coba tanya, ibu. Siapa yang mau, kira-kira yang bisa, ibu. Saya, Ustadz. Ujung lidah, ibu, umumnya tiga. Saya tanya, dari huruf yang keluar dari tenggorokan, ada berapa tempat, berapa huruf, ibu? Ada tiga tempat, enam huruf, Ustadz. Ya, korokan bawah. Tenggorokan bawah ada Hamzaha. Korokan tengah. Ha'ain. Korokan atas. Ghoinho. Ya. Huruf yang keluar dari lidah, ada berapa tempat, berapa huruf, ibu? Ada sepuluh tempat, 18 huruf. Iya. Pangkal lidah. Ada huruf kof. Antara pangkal dengan tengah. Ada huruf kaf. Lidah tepat. Di tengah ada tiga, yaitu Jim, Yasin. Jim, Shin, ya. Jim, Yasin, dan apa-apa. Kemudian tepi lidah paling belakang. Ada huruf bod. Lumpungan awal lidah. Ada huruf lam. Lengkungan kedua. Ada huruf nun. Ujung lidah tepat. Ada huruf roh. Iya. Alhamdulillah. Sudah kebayang, Bu Nandika, perjalanan hurufnya semakin maju ke depan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu yang lain, siapa lagi mau coba? Saya, Ustadz. Ya, Bu Sudya. Iya. Ya, Bu Sudya, saya tanya. Iya. Huruf. Yang keluar dari tenggorokan. Ada berapa tempat, berapa huruf? Ada tiga tempat, enam huruf. Tiga tempat, enam huruf. Tenggorokan yang paling bawah. Tenggorokan yang paling bawah. Hamzah sama H. Hamzah dengan H. Hamzah. Hamzah dengan H. Iya. Tenggorokan tengah. Tenggorokan tengah. Ain dengan H. Iya. Tenggorokan atas. Tenggorokan atas. Ogoin dengan H. Iya. Pindah ke lidah. Huruf yang keluar dari lidah ada berapa tempat, berapa huruf? Ada 10 tempat, 18 huruf. Iya. Pangkal lidah. Pangkal lidah huruf Kof. Antara pangkal dengan tengah. Antara pangkal dengan tengah huruf K. Tengah lidah tepat. Tengah lidah. Iya. Huruf Jim, Shin, Ya. Kemudian tepi lidah kiri kanan. Kiri lidah kiri kanan. Huruf Umbak. Ya, tepi lidah paling belakang yang kiri kanan. Kemudian lengkungan awal lidah. Lengkungan awal lidah huruf Lam. Lengkungan kedua. Lengkungan kedua huruf Nun. Ujung lidah tepat. Ujung lidah tepat huruf Rok. Iya. Itu tempat keluar. Kita lanjutkan lagi. Terima kasih Ustaz. Ya. Kemudian tadi ujung lidah tepat. Sekarang ujung lidah, dia naik ke atas. Ujung lidah dengan gusi atas. Atau gigi seri tempat tumbuhnya paling atas nih. Paling belakang. Di gusi atas. Apa saja hurufnya? Apa saja hurufnya? Adalah. Ta. Dan. To. Ujung lidah gusi atas. Tendalto. Ini kalau kita penjelasannya disini ya. Nanti. Pangkal lidah Kof. Antara pangkal dengan tengah K. Tengah lidah jim-sing. Boat. Tepi lidah paling belakang. Ujung lidah tepi Lam. Yang kedepannya. Ujung lidah Nun. Ujung lidah tepat Rok. Kemudian kulit gusi atas. Kulit gusi atas. Itu gigi seri paling atas. Paling tempat gusinya. Itu ada tiga huruf. Adalah huruf. Ta. Dan. To. Gusi atas. Lawat yang apa gusi atas? Gusi bawah. Huruf. Zai. Zai. Sin. Sode. Jadi ujung lidah gusi atas. Lawatnya ujung lidah gusi bawah. Kemudian. Ujung lidah dengan gigi seri atas. Ujung lidah dengan gigi seri. Itu bisa juga dikatakan dua gigi. Pertama dua gigi. Tapi lebih kuat lagi. Pertamanya adalah. Gigi atas. Itu ujungnya adalah. Lawat. Tiga. Lawat. Ini yang bergesis. Yang mencoba di sini. Ini kalau ditotalkan semuanya. Hurufnya sudah sepuluh tempat. Tadi sampai huruf rawat. Tujuh tempat. Gusi atas. Tempat yang ke delapan. Gusi bawah. Tempat yang ke sembilan. Ujung lidah dengan gigi atas. Sudah sepuluh tempat. Kalau ditotalkan seluruh hurufnya. Semua delapan belas. Of satu. Kap dua. Jimsinya tambah tiga. Lima. Kemudian. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sembilan. Tambah. Sembilan. Lapan belas. Yang di atas ini delapan belas. Sembilan. Jadi. Pas delapan belas huruf. Jadi. Setelah ujung lidah. Maka. Tangan kita dinaikkan. Ujung lidah tepat. Tadi adalah huruf raw. Ujung lidah dengan gusi atas. Ta. Dal. To. Ujung lidah dengan gusi bawah. Zai. Zin. So. Kemudian. Ujung lidah dengan. Ujung gigi. Seri apa? Fa. La. Lo. Fa. La. Lo. Habislah huruf yang keluar dari lidah. Jadi perjalanan seperti ini. Oke. Sekarang saya tanya. Siapa yang kira-kira bersedia Ibu? Ya. Insya Allah. Bu Emil. Coba. Saya tanya Bu Emil. Huruf yang keluar. Dari. Tenggorokan. Ada berapa tempat? Berapa huruf Ibu? Ada tiga tempat. Ada enam huruf. Ya. Tenggorokan yang bawah. Paling bawah ada Hamzah dengan H. Tenggorokan tengah ada Hamzah dengan H. Tenggorokan Ain dengan H. Tenggorokan H. Tenggorokan atas H dengan Uain. Ya. Kemudian huruf yang keluar dari lidah. Berapa tempat? Berapa huruf? Sepuluh tempat. Delapan belas huruf. Ya. Pangkal lidah. Pangkal lidah ada Kof. Antara pangkal dengan tengah. Ada Kof. Tengah lidah tepat. Tengah lidah ada Jim. Ya. Dan Shin. Ya. Kemudian tepi lidah paling belakang. Tepi lidah ada Bode. Lengkungan awal lidah. Ada Lam. Lengkungan kedua. Ada Nun. Ujung lidah tepat. Ada Rho. Ujung lidah gusi atas. Ujung lidah dengan gusi atas. Gusi bawah atau gusi atas? Gusi atas. Ujung lidah gusi atas. Kod. Zai. Itu gusi bawah. Ini gusi atas. Tengah. Tengah. Apa? Ngaam. Apa? Tengah. Tengah. Dan Tengah. Ujung lidah gusi bawah. Awalnya. Eh. Tengah. Zai. Dengan. Kod. Ujung lidah dengan gigi. Atas. Eh. Tengah. 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 Itulah gurup yang keluar dari lidah. Ngaam. Ngaam. Apa? Sudah terbayang Bu Emin? Insya Allah sudah Ustaz. Alhamdulillah. Saya coba pertanyaan ajak. Saya akan lihat dulu ya. Saya tanya. Gurup yang keluar dari tepulidah kiri kanan. Paling belakang. Mode. Iya. Gurup yang keluar dari tengah tenggorokan. Main dengan H. Iya. Gurup yang keluar dari ujung lidah tepat. Telang. Ujung keluar. Gurup yang keluar dari tepulidah tepat. Ujung lidah depan. Lam. Tepat. Ro. Lam dulu. Awal. Oh. Ro. Nam. Kemudian ujung lidah dengan gigi atas. Sa. Dal. Po. Itu busi atas. Gigi atas. Kok gigi atas? Apa? Sa. Dal. Lo. Iya. Kemudian saya tanya lagi. Gurup yang keluar tenggorokan atas. Ko. Dengan oin. Gurup yang keluar dari pangkal lidah. Iya. Gurup yang keluar lengkungan kedua lidah. Iya. Sudah kebayang gue ini? Insya Allah sudah. Siapa yang bersedia lagi bu? Saya takutnya saya panggil di minggu lagi pada situ. Ayah Ustaz. Ayah Ustaz. Bu Muji ya? Ayah Ustaz. Bu Muji. Bu Muji. Huruf yang keluar dari tenggorokan ada berapa tempat? Berapa huruf? Ada tiga tempat. Enam huruf Ustaz. Iya. Tempat yang tenggorokan bawah huruf apa Ibu? Huruf Hamzah dan huruf H. Tenggorokan tengah. Tenggorokan tengah. H dan A'in. H dan A'in. Tenggorokan atas. Ho dan O'in. Iya. Huruf yang keluar dari lidah ada berapa huruf? Berapa tempat Ibu? Ada delapan belas huruf, sepuluh tempat. Iya. Tempat yang pertama pangkal lidah. Pangkal lidah huruf off. Antara pangkal dengan tengah. Tenggorokan. Antara pangkal lidah di pangkal lidah dengan tengah lidah. Berarti di depan huruf off. Apa hurufnya Ibu? Tenggorokan. Lidah tepat. Tengah lidah depan. Tepat. Jim Shinya. Iya. Jim Shinya. Tepi lidah kiri kanan. Paling belakang. Bode. Lengkungan awal lidah. Lam. Apa ini berapa? Lam. Lengkungan kedua. Nun. Ujung lidah tepat. Rok. Ujung lidah gusi atas. Ujung lidah gusi atas. Tak. Dal. Po. Ujung lidah gusi bawah. Ujung lidah gusi bawah. Sin. Kode. Zai. Iya. Ujung lidah gigi atas. Maaf. Ujung lidah gigi atas. Atau dua gigi. Sa. Zal. Zoh. Iya. Apa yang beda? Saya tanya acak. Sekarang buruk yang keluar dari tengah lidah. Buruk apa saja ibu? Keluar dari tengah lidah. In. Apa huruf yang keluar dari tengah lidah? Bu Muji. Jin. 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 Iya. Jin. Jin. Iya. Kemudian huruf yang keluar pengorokan tengah. Ha. Nain. Ha. Dengan na'in. Huruf yang keluar ujung lidah gusi atas. Ujung lidah gusi atas. Zal. Ta. Po. Iya. Sekarang saya tanya ibu. Sebelumnya sudah pernah gak belajar dengan menggunakan tangan seperti ini? Atau gimana sebelumnya? Cara menghafalnya? Tidak menggunakan tangan. Hanya materi. Gimana ibu? Bu sepertinya. Ditulis aja. Ditulis. Ada materi aja. Materi saja ibu ya. Proses belum menggunakan tangan. Iya. Lebih mudah ya bu. Kebayang ya. Iya. Tapi sebelumnya sudah ada hafal ya insya Allah ya. Sudah ada hafal atau belum posisinya? Insya Allah. Ada yang belum. Ada yang belum Ustaz. Kalau yang belum tadi supaya mudah membayangkannya dari tangan. Huruf yang keluar dari tengahur kan bayangkan tangan ini kita leher. Terbagi kepada tiga. Itu leher dibagi tiga. Ada tiga huruf, tiga tempat, enam huruf. Ha dengan Hamzah. Ha dengan Aik. Ha dengan Nari. Kemudian bayangkan telapak tangannya adalah lidah. Jadi sepuluh tempat. Pangkal lidah ko. Lidah ini paling belakang seperti ini. Lidah-lidah. Kemudian antara pangkal dengan tengah ka. Tengah lidah tepat jimshin ya. Kemudian tepi lidah paling belakang. Lidah kita melengkung. Lak, nut, roh. Ujung lidah gusi atas. Ujung lidah gusi bawah. Ujung lidah dengan gigi atas. Sudah kembaliin ibu semua hurufnya. Sudah ya. Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada yang tanya saya lagi. Ada yang mau tanya dulu ibu? Sudah tidak ada. Saya lanjutkan. Kita lanjutkan. Pindah ke bibir. Sudah mau tanya. Yang terakhir tadi hurufnya apa, Ustaz? Maaf. Yang posisinya di mana ini ibu? Yang posisinya di ujung lidah. Gusi atas dan bawah. Ujung lidah, gusi atas dan bawah. Ini hurufnya. Ta dan to. Lawannya gusi atas. Nanti gusi bawah. Zaisin sorda. Kemudian ujung lidah dengan gigi atas. Tawang Allah. Ini hurufnya yang keluar dari lidah. Kemudian. Tawang Allah. Yang posisinya di sini tadi. Gimana ibu? Yang terakhir tadi. Iya. Iya. Saya ulang lagi ibu. Ujung lidah dengan gusi atas. Ta dan to. Ujung lidah gusi atas. Kemudian. Ujung lidah gusi bawah. Zaisin sorda. Kemudian ujung lidah dengan gigi atas. Atau bertemunya dua gigi. Sebenarnya lebih kuat tekanan gigi atas. Satu. 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 Law. Ini huruf yang keluar dari lidah. Sekarang kita pindah ke bibir. Bibir itu huruf yang keluar dari bibir. Ada dua tempat. Empat huruf. Kalau kita lihat. Bibir itu ada dua tempat. Empat huruf. Yang pertama. Tadi yang terakhir sekali. Ketika kita membahas lidah. Lidah bertemu dengan apa ibu? Lidah bertemu dengan apa ibu? Nomor sepuluh. Gusi bawah. Gigi. Gigi atas dan. Gigi atas. Nomor sepuluh. Gigi atas. Kan tadi ngelawannya emang usulnya. Gusi atas, gusi bawah. Sekarang. Gigi atas. Sekarang karena kita membahas lidah. Membahas bibir. Lidahnya kita gak pakai lagi. Tapi tadi yang terakhir menyentuh mana lidah tadi ibu? Yang terakhir tadi lidah menyentuh mana? Gigi atas. Gigi atas. Nah lidahnya tidak dipakai lagi. Gigi atasnya masih dipakai. Jadi urutnya masih berjalan ya. Menyambung terus. Lidahnya gak dipakai. Gigi atas masih dipakai. Gigi atas bertemu perut bibir bawah paling dalam. Di dalam. Fa. Fa. Ini tempat yang pertama bagian dari bibir adalah. Gigi atas. Karena tadi kan terakhir kali nomor sepuluh. Ujung lidah dengan gigi. Karena dia bukan huruf yang lidah lagi. Lidahnya kita hilangkan. Giginya masih dipakai. Gigi atas dengan perut bibir bawah. Fa. 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 Baru tempat yang kedua. Jadi kan ada dua tempat. Tempat yang pertama itu gigi atas berut bibir bawah. Tempat yang kedua adalah bertemunya dua bibir. Ba. Mi. Lau. Habis sudah. 28. Buru kejadian. Bisa terbayangin juga semuanya? Insya Allah Ustaz. Oke sekarang saya coba tanya. Siapa yang bersedia menjelaskan dari kurut yang keluar tenggorokan sampai ujung lidah Ibu? Siapa bibir? Siapa yang bersedia? Dengan praktekan pakai tangan juga. Kalau saya boleh buka kameranya. Dari Ibu yang lain pada lihat. Pakai tangan. Biar kebayang. Cara praktekannya. Siapa mau coba Ibu? Atau Ibu Suu Partini mau coba. Tadi belum jadi. Boleh pakai tangan Ibu. Tenggorokan ada beberapa tempat berapa kurut Ibu? Jadi yang keluar dari tenggorokan ada pika tempat. Iya. Ada temgah sama hal. Tenggorokan tengah ada hal sama ain. Tenggorokan atas ada ho dengan roin. Ya. Lidah ke lidah ada berapa tempat berapa kurut Ibu? Pangkal lidah ada 10 tempat 18 huruf. Yang keluar dari lidah ada 10 tempat 18 huruf. Pangkal lidah. Pangkal lidah ada kof. Pertengahan antara pangkal dengan tengah ada khal. Iya. Di tengah lidah ada jah, syah, ya. Iya. Di sisi lidah ada god. Iya. Lengkungan lidah pertama ada lam. Lengkungan lidah kedua ada nun. Iya. Lengkungan lidah ada ro. Iya. Lengkungan lidah bertemu dengan gusi atas ada ta, ta, dal, to. Ujung lidah bertemu dengan gusi bawah ada zai, sin, ama kode. Ujung lidah bertemu dengan gusi seri atas ada sa, za, zo. Iya. Pindah ke bibir. Ada berapa tempat, berapa huruf ini? Bibir ada dua tempat, empat huruf. Iya. Tempat yang pertama? Gigi atas bertemu dengan perut bibir bawah. Ada pa. Iya. Terus ada kedua bertemunya dua bibir, ada mim, ba, sama waw. Iya. Alhamdulillah. Saya coba tanya acak ya Bu ya. Dari seluruh hurufnya saya coba tanya acak. Huruf yang keluar dari tengah tenggorokan. Jasaya. Jasaya. Tengah tenggorokan. Oh, ha, a ini, sorry. Iya. Kemudian tengah lidah. Jasaya. Bertemunya dua bibir. Waw, mim, ba. Iya. Kemudian antara pangkal dengan tengah lidah. Tauf. Iya. Kemudian lengkungan kedua. Nun. Nun. Pangkal tenggorokan. Pangkal luta, pangkal tenggorokan di sini. Hamzah sama, hamzah sama, ha. Tenggorokan atas. Ho dengan loing. Kucung tidak tepat. Rok. Iya. Kemudian, gigi atas dengan perut bibir bawah. Bibir bawah. Fa. Fa. Ya, fa. Jadi, kalau kita sudah kebayang dari tangan, lihat tangan saja sudah kebayang hurufnya, ibu. Nah, jadi itu perlunya pakai tangan. Jadi, kalau, aduh apa ya hurufnya? Cukup lihat tangan saja kita saja, itu langsung keluar untuk ikut kepala kita. Jadi, cara menghafalnya. Jadi, kalau mengajarkan ke anak-anak-anak, ibu mungkin punya anak-anak atau siapa di rumah, atau ingin mengajar anak online ke kampung, pakai tangan saja. Jadi, tidak perlu apa ya, tapi kalau dibayangkan, tenggorokan, ha dengan hamzah, tenggorokan, ha dengan hamzah, tenggorokan, ha dengan ha, tenggorokan atas. Dibayang, guru ulang lagi, dihafal lagi, terlalu lama. Tapi, kalau dengan kita menghafalnya tangan, lihat saja tangan kita langsung kebayang, guruhnya. Itu makanya memudahkan dalam hafal. Benar ya, ibu ya, ibu seperti ini? Ya, jadi, seperti itu. Jadi, kalau ibu-ibu mengajarkan anak-anak, karena anak-anak kan kalau dihafal, nomor satu, tenggorokan bawah, nomor dua, tenggorokan atas, lalu lama. Jadi, kalau mengajarkan anak-anak, jadi lihat saja tangan kita, oh, di sini, di sini. Malah, kalau kita dulu menghafalnya, ibu, tangan kita kita coret. Jadi, kalau yang sudah hafal, dihapus, yang sudah hafal, dihapus, sudah hafal, dihapus, seperti itu. Kalau kita dulu menghafalnya masa-masa sekolah. Oke, ada pertanyaan atau siapa mau coba lagi, ibu? Nah, dicobanya pakai penaktik tangan ya, ibu ya. Biar light capnya lebih lama. Hapalannya. Siapa mau coba, ibu? Silahkan, saya takut panggil ibunya pada lagi sibuk. Atau, ibu email, mau coba? Ibu email bisa? Insya Allah, bisa, ibu. Ya, sinyalnya agak lambat, ibu. Insya Allah, bisa, ibu. Insya Allah, bisa, ibu. Nah, ibu, praktekkan pakai tangan. Baik. Yang dari tenggorokan ada tiga tempat, enam huruf. Ya, tangannya begini, ibu, biar nampak. Baik. Yang baik, ibu. Dari tenggorokan ada tiga tempat, enam huruf. Dari pangkal ada hamzah dengan ha. Tengah tenggorokan ain dengan ha. Pangkal atas tenggorokan ada ho dengan poin. Iya, tindak ke lidah ada berapa tempat, berapa huruf ini? Ya, dari lisan ada 10 tempat, 18 huruf. Dari pangkal tenggorokan, pangkal lisan ada ho. Pangkal dengan maju sedikit, ada kauf. Tengah lisan ada jim, ya, dengan shing. Tenggorokan, petilisan ada wad. Ujung lisan dengan... Lengkungan awal. Ini cara nama-nama. Lengkungan awal. Lengkungan awal, baik. Lengkungan awal adalah... Lengkungan nomor dua ada yungung. Ujung lisan tepat adalah ro. Ujung lidah gusi atas. Ada ro. Ujung lidah gusi atas ada. Ujung lisan dengan gusi bawah ada. Ujung lisan dengan gigi atas ada. Ujung lisan dengan gigi atas dengan perut bibir bawah. Huruf yang keluar dari bibir ada berapa tempat, berapa huruf ini? Huruf yang keluar dari bibir ada dua tempat, empat huruf. Yang pertama, gigi atas dengan perut bibir bawah. Bigi atas dengan perut bibir bawah ada fa. Lalu kedua bibir ada ba, niung, dan waw. Bisa dipahami dulu, Bu Emmit? Insya Allah, bisa. Huruf yang keluar dari pangkal lidah. Dari pangkal lidah ada kof. Iya. Kemudian huruf yang keluar ujung lidah tepat. Ujung lidah tepat ada ro. Kemudian bertemunya dua bibir. Bertemunya dua bibir ada ba, niung, dan waw. Iya. Kemudian huruf yang keluar dari tengah tenggorokan. Dari tengah tenggorokan ada ha dengan aing. Iya. Terima kasih banyak, Bu Emmit. Ada pertanyaan, Bu Emmit? Insya Allah, sudah faham, Ustaz. Alhamdulillah. Siapa mau coba satu lagi? Biar pas tiga orang, Ibu. Bukan mirah, ayo coba. Boleh, Ibu. Bukan mirah, ayo. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Tapi sama apa, sama nyambi-nyambi gitu. Coba saya itu. Bisa nggak? Mudah-mudahan. Nggak apa-apa kalau belum melahamkan lagi. Oke, saya tanya. Turut yang keluar dari tenggorokan, ada berapa tempat, berapa huruf, Ibu? Ada tiga tempat, ada enam huruf. Ya, bayangkan dari tangan, Ibu. Ya, di pergelangannya. Ya, dibagi kepada tiga. Tenggorokan yang bawah, Ibu. Tenggorokan bawah sama apa itu? Hamzah. Tenggorokan tengah. Tenggorokan tengah itu, Aim sama, Tenggorokan tengah, Aim sama, apa itu ya? Ho, sama Ho. Aim dengan H. Oh, Aim, ya. Aim sama H. Tenggorokan atas. Atas itu, Ho sama, Ho sama, Ho sama Rin. Ho sama Rin. Ya, sekarang kita tinggal ke lidah. Lidah ini telapak tangan. Lidah, ya. Tempat berapa huruf, Ibu? Ada delapan huruf, delapan belas huruf. Tempatnya? Tempatnya? Sepuluh tempat, lapan belas. Ya. Pangkal lidah, tempat yang pertama. Off. Off. Pangkal dengan tengah. Tengah lidah tepat. Jim, Kim sama, ya. Tapi lidah kiri kanan, paling belakang. Sok. Bojit. 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 Ya. Lengkungan awal lidah. Lengkungan katanya para jempol dengan kaya jari kecil, ya. Lengkungan kedua. Lengkungan kedua. Gak apa? Lengkungan. Lengkungan. Lengkungan ketua. Ujung-ujung lidah, ya. Ujung lidah. Ujung lidah. Rho. Rho. Ujung lidah kusi atas. Jadi naik. Ujung lidah kusi atas. Kusi atas. H. H? Tad. Tadak. Tadak. Pagalzo. Pagalto. 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 Ini kusi atas, ya. Ya, kusi atas. Ujung lidah kusi atas. Kelawatnya kusi atas, berarti kusi bawah. Apa kusi bawah ini? Kusi bawah. K. K. Zai. Sin. Sojit. Zai. Sin. Sojit. Sojit, ya. Kemudian, ujung lidah dengan gigi atas. Ujung lidah, gigi atas. Apa itu? Ujung lidah, gigi atas. Ligi atas, ya. Tadi apa ya? Itu roh. Nalo. Nalo. Gigi atas. Kemudian, gigi atas dengan perut bibir bawah. Huruf yang keluar dari bibir ada berapa tempat? Berapa huruf, Ibu? Ada dua tempat. Ada empat huruf. Ya, pertama gigi atas dengan perut bibir bawah. Huruf apa, Ibu? Huruf fa. Ya, bertemungan dengan bibir. Mim, bak. Mim, bak. Terus, wawu. Wawu, ya. Mim, wawu. Iya, wawu. Gimana, Bu? Kamera, Ayu? Masih belum itu yang apa itu? Lengkungan itu, Ustaz. Masih belum. Ini, bayangkan saja lengkungan kan lidah kita semakin ke ujung tidak sama besarnya dengan yang belakang, ya, Bu, ya. Lidah kita kan semakin gudung semakin mengecil, ya. Jadi, mulai lengkungan itu dia huruf lam. Lengkungan kedua, ujung lidah tepat, roh. Ujung lidah kusi atas, ta, dal, toh. Ujung lidah kusi bawah, zai, sin, sodh. Lengkungan kedua, ujung lidah dengan gigi atas, ta, dal, toh, 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 toh. Mau catat itu yang tadi, Ustaz, orang-orang itu, mau saya catat itu. Ya, boleh, Bu. Atau, kan, Ibu, nanti saya kirim yang catatan saya ini, atau catatan ini. Ini, saya kirim ke WhatsApp berarti, insya Allah WhatsApp berukti. Ada yang mau tanya dulu, sampai siapa tadi, dua bidik. Itu, kalau tulusan Indonesia itu, pakai Z, atau pakai... Sata, Sata, Sata. Huruf Z, itu, itu. Huruf apa ini, Ibu tanya? Z, toh, zoh, 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 zoh. D, Z, toh, zoh. D, Z, toh, zoh. Bukan, bukan, Z, D, Z, Z, toh, bukan itu ya, Z, zoh. kayak Z, Z gitu bukan ya B, Z, O Z Z, Z Z, Z Z, Z Z, Z Z, Z ya makasih Ustaz ada yang mau tanya lagi U? kalau tidak ada kita lanjutkan ke Al-Qa'isyub jadi nanti kita tadi kan membahas panjang kita membahas panjang ini hanya membahas urufnya saja tadi Alif Wawiyah nanti kita akan bahas Mad Mad itu nanti khusus pembahasan Al-Jawani bagaimana pembacaan Mad itu ada 16 terjadinya Mad nanti kita akan sampai ke materi di sana ini ada materi Mad cara membaca panjang ini semua ada di sini cara membaca panjang ini cara membaca panjang nanti ada 16 jadi Al-Jawuf itu pada 16 kemudian kita nanti akan bahas baru Al-Qa'isyub Al-Qa'isyub itu adalah Al-Qa'isyub adalah huruf yang keluar ini Al-Qa'isyub huruf yang keluar dari pangkal hidup dan ini terjadi pada bacaan berdengu guna jadi dalam 30 juz Al-Qur'an kalau tadi panjang terdapat pada 16 tempat sedangkan Al-Qa'isyub baca dengung dalam 30 juz Al-Qur'an itu hanya terdapat pada 8 tempat jadi ini saja sebenarnya harus kita kuasai pengucapannya huruf baik kemudian panjangnya bisa kita jaga pada 16 keadaan kemudian dengung pada 16 keadaan Al-Qa'isyub yang dibaca pada pangkal hidup nanti kita akan bahas juga ini contohnya apa saja yang terjadi bacaan Al-Qa'isyub tersebut yang pertama yang pertama dari disini ini pada bacaan cara baca Nunsukun dan Tanwit jadi yang penjelasannya berdengung ini pada baca Nunsukun dan Tanwit jadi ini ikhla cara bacanya berlima nasa samar dan disertai dengung sedangkan Izan tidak berdengung itu bukan ikhla cara membacanya merugah menjadi suara huruf mim dan berdengung berarti Al-Qa'isyub juga hidupkan digunah memasukkan dengan disertai berdengung sedangkan di lagungnya tidak berdengung berarti untuk cara membaca Nunsukun dan Tanwit yang masuk kategori Al-Qa'isyub ada tiga pada ikhla ikhla dan hidupkan digunah disini ikhla, ikhla, dan hidupkan digunah kemudian yang kedua dimana lagi terjadi bacaan Al-Qa'isyub yaitu pada bacaan ikhla dan hidupkan mimi ini pada bacaan cara membaca Mimsukun apabila bertemu dengan huruf Jaiyah cara bacanya ada tiga maka kalau kita lihat cara membaca Mimsukun dimana saja ada kategori bacaan dengung yang pertama Irfah Syafawi cara bacanya samar di bibir dengan disertai dengung ada kata-kata dengung kemudian idupkan mimi memasukkan ke huruf Mimsukun berikutnya dengan disertai dengung berarti juga masuk kategori Al-Qa'isyub karena ada kata dengung sedangkan Irfah Syafawi dia jelas tanpa berdengung di bibir berarti cara membaca Mimsukun yang masuk kategori Al-Qa'isyub itu ada dua yaitu pada Irfah Syafawi dan indongar mimi kemudian pun berkastid dan minta berkastid ini dibacaan wajibul guna atau guna musyaddadah wajibul guna atau guna musyaddadah nanti ada kita kusup kertasnya wajibul guna atau guna musyaddadah ditemain ahkamun mi wanun musyaddadai atau guna musyaddadah atau wajibul guna yaitu abad-gulandim bertasdi dan menbertasdi ini cara bacanya berdengung kemudian dimana lagi yang bacaan berdengung satu lagi pada bacaan idogob yaitu pada bacaan idogob mutajanisai khusus hanya untuk huruf yang bertemu bah bertemu dengan mikir kamalana jadi dalam 37 surat kondisi bacaan al-kawiyusim itu hanya ada 8 sedangkan panjang itu ada 16 tempat nanti kita akan bahas tentang kemudian untuk tema al-kawiyusim ini nanti kita akan praktekin ketika praktek baca idogob 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 mutajanisai untuk berubah bertemu dengan mikir karena fokus kita adalah maka kita membahas tempat keluarnya huruf saja dimana tadi secara garis besar tempat keluarnya huruf ada 3 keadaan tenggorokat lidah dan 2 bibir syafatai ini yang membahas perkara huruf silahkan ibu-ibu yang mau bertanya untuk materi kita hari ini ini saja pembahasan tentang masyaril huruf insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas sifat huruf-huruf sifat-sifat dari setiap huruf ini nanti ada triknya juga supaya mudah ngapain silahkan siapa yang mau tanya kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan ini tema kita hari ini bakal berjalan insyaallah sangat jelas Ustaz Alhamdulillah ibu-ibu yang lain bagaimana insyaallah jelas Ustaz kalau tidak ada pertanyaan jadi ini saja mudah-mudahan nanti ketika kita praktek membacanya tetap saya akan coba tanya sedikit sedikit supaya tidak lupa jadi ketika nanti kita praktek baca ibu huruf ini keluar dari mana supaya tidak lupa karena kan kita sebulan sekali ya gue cara tajuinnya jadi jangan supaya tidak lupa insyaallah setiap pertemuan saya akan coba tanya sedikit-sedikit ini saja mungkin ibu-ibu yang dapat saya sampaikan untuk hari ini semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya kita tutup dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbalah Alamim Alhamdulillah Yafi Nihamah Yukafi Masih Ya Rabbana Laka Alhamdulillah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah